Intro Prediksi Denny Darko tak meleset gegaran hal ini Bayi Muang bisa jadi king of youtube kalahkan Atta Halilintar Dari anaknya di surga Beberapa waktu lalu Denny Darko sempat membaca Bayi Muang Yang kini melejit sebagai youtuber melalui akun youtube Denny Darko Kali ini ia menggambarkan sosok artis tampan Bayi Muang Dirinya menggambarkan seorang pria menggunakan kain sutra Yang sangat panjang sambil memegang timbangan di tangannya Pria tersebut disebut Denny Darko sebagai bangsawan Pria bangsawan tersebut dikelilingi dua sosok Yang menggunakan pakaian compang camping Dan seadanya meminta-minta Akhirnya pria bangsawan tersebut Akhirnya menjatuhkan logam-logam ke dua pria tersebut Denny Darko juga mengatakan bahwa pria bangsawan tersebut Sebelum memberi sesudah menimbang-nimbang Namun menimbang bukan berdasarkan kekayaan Melainkan dengan seadil-adilnya Denny Darko pun mengatakan bahwa ini dia resep selalu bertambah kaya Dan ini adalah apa yang terjadi pada Bayi Muang Paula dan Kiano Dan saya lihat Ini juga patut kalian tauladani Ucap Denny Darko Akhirnya Denny Darko Menggambarkan sosok tersebut Bayi Muang ini persis orang ini tadi Dia keluar dari kota tempat dia tinggal Dia gak jaim pergi ke tempat-tempat yang lebih tidak beruntung ini Bahkan Bayi ini Kadang berpakaian alam mereka Menyamar jadi satpam Tukang sampah Pengamen-pengemis Apapun itu Hanya untuk bisa merasakan Apa yang mereka rasakan Mungkin karena dia ikut merasakan Bayi Muang membagikan rejeki Yang dia miliki kepada orang-orang Yang di sekitarnya kini Dan ini yang membuat Bayi Kalau bintang sinetron ganteng banyak Kaya banyak Bertalenta juga banyak Istrinya cantik Anaknya ganteng banyak Tapi kalau miliki Sisi kemanusiaan Seperti ini yang terlalu banyak Yang bisa menyamainya Jelas Denny Darko Denny Darko juga mengatakan Kalau Bayi Muang merupakan sosok Yang kaya dari dalam jiwanya Terbukti Bayi Muang Kini jadi king of youtube Dan memuncaki ranking Kanal youtube di Indonesia Walau kerap bersikap dermawan Bayi Muang tetap merasakan Tak menjadi sosok yang lebih baik Dari orang lain Di mata Bayi Muang manusia hebat adalah Mereka yang memiliki Amal ibadah yang banyak Bagi saya Tidak ada manusia yang lebih hebat Derajatnya daripada yang lainnya Semuanya sama Hanya mereka lah yang hebat Orang-orang yang membekali hidupnya Dengan amal ibadah yang banyak Dan kebanyakan dari mereka Adalah orang-orang yang ekonominya rendah Saya sangat belajar Banyak dari mereka Tulis Bayi Muang Contohnya beberapa waktu lalu Ia kembali menyamar Dan berniat menemui Seorang pedagang Kerak telur Bernama Rojali Di pinggir jalan Sambil mengenakan rambut palsu Dan masker Bayi Muang yang berusaha Menyembunyikan identitasnya Berkata Ingin membantu Pedagang kerak telur tersebut Ia pun memulai penyamaran Dan membeli Satu porsi kerak telur Sambil bertanya-tanya Tentang kehidupan Rojali Rojali mengaku Selama pandemi Pendapatannya turun Hingga 50% Yang semakin membuat Baim terkejut adalah Ketika ditanya Soal anak Dan istri Rojali mengaku Salah satu Dari dua anaknya Baru saja meninggal Anak umur 16 tahun Yang satu lagi Meninggal dunia Ucap Rojali Kenapa kang Tanya Bayi Muang kaget Sakit Jawab Rojali Dengan suara pelan Rojali bercerita Kepada Bayi Muang Anak yang meninggal dunia Saat 4 hari Sebelum bulan Ramadhan tahun ini Sang anak mengalami Sakit parah Setelah terjatuh dari sumur Kapan meninggalnya Tanya Bayi Muang Pas puasa kurang 4 hari Jawab Rojali Sakit apa Kata Bayi Muang Sakit jatuh dari sumur Ibu Rojali Dengan suara lemah Rojali mengatakan Anaknya yang meninggal dunia Adalah sosok yang rajin beribadat Dia gak rasain sakitnya sebulan Padahal anaknya rajin Solatnya Ucap Rojali Bayi Muang kemudian Menyerahkan segepok uang Pecahan 100 ribu Rupiah kepada penjual Kerak telur itu Rojali tampak terkejut Dan menyebutkan Uang yang diberikan terlalu banyak Untuk membayar Kerak telur Yang dipesan Bayi Muang Rupanya hingga akhir Rojali tak juga menyadari Pria yang membeli dagangannya Adalah Bayi Muang Bayi Muang berkata Uang tersebut adalah Pemberian dari anak Rojali Yang kini sudah tenang Di alam surga Dari anaknya di surga Jangan sedih lagi ya Kata Bayi Muang Bayi Muang kemudian Membongkar identitasnya Ia melepaskan masker Di wajahnya Rojali langsung mengucapkan syukur Dan mengajak ayah Keanu Tiger Muang itu Untuk bersalamat Tiba-tiba saya mau berhenti disini Ucap Bayi Muang Allah yang kesiniin saya Imbuhnya Rojali lalu mengaku Uang yang diberikan Bayi Muang Akan digunakan untuk Mengadakan acara pengajian 40 harian anaknya Terima kasih telah menonton! Kata Bayi Muang Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.